dan alhamdulillah teman-teman sembuh ya ini wah alhamdulillah ya Allah ya halo teman-teman apa kabar semua disana semoga baik-baik saja ini ada sebi sebi lama penyakitnya banyak ini penyakitnya yang terakhir ini kemarin tidak mau hidup kalau sudah spontan ini langsung mati ya penyakitnya gini teman-teman mati stansioner tidak menentu ini semua cara sudah dikerjakan dari ganti tanki motor normal terus ini kiprok sepul ecu cobusi semua hasilnya nihil ini kemarin habis bongkar motornya pernah kehabisan kehabisan air radiator mungkin ada yang bocor air radiatornya kita mau coba kuras radiator tanpa radiator apa dia normal terus kalau bener normal terus berarti ada yang masuk ke ruang bakar mungkin ini baru mungkin belum menunggu motor banyak penyakitnya kita mau coba kuras air radiatornya dikosongin kita mau coba koilnya kita tes dulu koilnya kita tes dulu koilnya oke teman-teman lanjut di motor cb yang tadi ini koil sudah saya lepas ini saya mau coba tester kita coba tes kalau tes koil itu biasanya ini di angka 20k wah ini di angka 20k kita on kan kita tes ini positif ini negatif terus ini di ujung wah ini kok nyampe wah ini nyampe 10,5 ini seharusnya ya wajar 10,5 ya tapi enggak tahu juga kata-kata apa tuh biasanya saya pernah ngetes itu 9,50 ini 10,5 ini saya ada ini saya ada koil baru vario 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 125 kode nya ini kzr sama dengan vario 150 kita coba kita coba tes oh ini malah 13 teman-teman mantap saya juga enggak tahu standarnya berapa intinya ini ini saya tes segini kita nanti coba ini saja karena dari sekian banyak yang belum dicoba itu koilnya dari semua injeksi sudah pernah dicoba yang belum dicoba cuma koilnya ini juga 13 wah gede banget ini apa mungkin harus di 200k 200k juga sama ketemunya 13 atau kita balik yang kesini tadi sudah ya sama 13 sama 13 sama 13 intinya ini ini lilitanya gede yang ini nilainya nilai omnya gede yang baru ya kita nanti langsung coba pasang yang baru saja sayangnya ya sama saja saya juga belum pernah sih sama lah oke kita langsung pasang saja teman-teman oke teman-teman ini baru sempat melanjutkan video di cb yang tadi ganti koil ini koil sudah saya ganti ya ini sudah saya ganti pakai ponnya nya vario 125 dan alhamdulillah teman-teman sembuh ya ini wah alhamdulillah ya Allah sembuh teman-teman ternyata koilnya ini stansioner anteng tadi sebelum ganti itu kan terus mati terus mati kopsg ya sama ya ini sekedar cerita cb ini di Diput 유ana keadaan mogok teman-teman bisa hidup itu diengkol sampai lempoh baru-baru hidup setelah di cek apa ini pompa air radiator atau water pumpnya itu pada jebol, terus ini tidak ada airnya terus dibongkar itu ada sedikit kebocoran jadi ada air radiator yang masuk ke kompresi ke ruang bakar intinya kesedot di ruang bakar itu ada air radiator yang masuk oke ini sudah dipasangi semua sudah dipasang semua itu masih susah hidupnya wah tambah moment teman-teman sudah dipasang semua sudah di apa ini, saya kan ada motor cd kayak gini dibinjemin tanki full pump dites semua juga normal, terus ini trotter body segelondong busi diganti terus ini iprok 10 semua sudah di apa ini, dipinjemin motor normal intinya masih susah hidup teman-teman apa tidak, puyeng ya puyeng ternyata ternyata setelah di cek masalahnya sepilih nah ini masalahnya cop busi jamur wah ini mudah kelihatan ini kadang orang lepaskan tidak sampai lihat ke dalam sana ternyata ini setelah dipedel ini jamur ini kalau sini masih bagus ya ini diganti sudah enak di stater itu enak teman-teman tapi yaitu penyakitnya terus mati motor ini banyak sekali penyakitnya intinya motor ini komplikasi kalau ini alhamdulillah 100% sudah sembuh insya Allah ini sudah saya tes reading tadi untuk apa ini indikator radiatornya di tiga terus saya jalan ya ini penyakitnya biasa di coil dedo bet dedo được gitu matian sama ini tidak bisa spontan tidak sedikit langsung mati ini saya pakai coil punyacareo 125 ya semoga tidak apa-apa awet nilainya lebih tinggi nilai omnya seperti video yang sebelumnya saya tes itu Ini aerogator juga sudah saya pasang Ya oke sekian dulu Teman-teman Pengalaman saya Menangani Motor Cd lama Ya karena gimana ya Ilmu kayak gini itu Tidak ada di Di sekolahan itu tidak diajarkan Ini harus dari pengalaman Intinya saya disini mau Berbagi pengalaman Makanya buat teman-teman jangan lupa subscribe Siapa tahu nanti ada Pengalaman-pengalaman yang berharga Saya ini juga Sudah berkorban Banyak dengan motor ini Ya oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalam